Halo semuanya, hari ini aku mau masak nasi goreng kesukaan Bahannya itu bawang merah, cabai merah, bawang putih, ketumbar, tempe, sosis, telur, nasi goreng, timun, daun sob, daun bawang, dan tomat Oke, selanjutnya itu sosisnya aku potong-potong Ada yang aku potong gepeng-gepeng, ada yang aku bulet-buletin aja Maksudnya utuh aja, untuk aku goreng jadi topping Selanjutnya kita buat bumbu alusnya Yang pertama itu bawang merah, bawang putih, cabai, sama ketumbar 3 biji Itu kita blender Karena blendernya itu aku gak landep, gak tajam, jadi aku potongin kecil-kecil dulu Nah, selanjutnya daun bawang sama daun sobnya itu dipotongin juga kecil-kecil Oke, selanjutnya kita kupas timunnya, baru kita potong-potong Kalau aku lebih suka potong-potong dulu baru kupas, lebih gampang Selanjutnya ada tomatnya, dipotong-potong juga Oke, selanjutnya kita goreng dulu telurnya Nah, aku senengnya itu telur mata sapi yang garing Terus yang kuningnya itu mateng Bumbunya itu garam sama merica Oke, selanjutnya goreng sosisnya Sering-sering mateng Selanjutnya kita goreng tempenya Oke, mateng Selanjutnya kita panaskan minyak, baru tambahkan bumbu halusnya tadi Nah, kalau warnanya udah mulai berubah, tambahkan garam satu sendok Atau sesuai selera Tambahkan kecap juga Aku gak palah seneng kalau kecapnya banyak-banyak Jadi sedikit aja Selanjutnya, masukkan sosis Selanjutnya, masukkan merica sedikit aja Selanjutnya, masukkan nasinya Baru kita penyet-penyet atau kita unyet-unyet sampai bumbunya merata Baru masukkan daun sup sama daun bawang yang udah dipotong-potong tadi Oke, kita unyet-unyet sampai merata Dan inilah hasilnya Sekarang kita tinggal tambahkan hiasan-hiasan yang udah kita masak tadi Telurnya, sosisnya, kacangnya Tempenya, tomatnya, dan timunnya Selesai Oke, terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe See you at the next video, and bye-bye 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 Bye-bye